Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam dimana kembali untuk sahabat-sahabat Youtuber, media, serta para pemirsa yang selalu aktif minuti konten-konten Ayah Saddam. Disini Ayah Saddam akan mengobas duntas adanya belana warng hijau downloaded di pohon di sana satu pohon milik warga setempat adanya Mari kita simak sama-sama liputan selen most semoga kita tetap dalam lindungan Allah Bapak Subhanahu Wa Ta'ala, saat itu ada seorang bapak-bapak usia setengah bayang sedang berjalan, kebetulan ketuk pohon yang ada, tiba-tiba si bapak itu merasa diketutkan, kurang lebih saat itu adalah menjelang isang, kata telah jam tujuh, kurang lima menit waktu Indonesia belan barat, diketutkan dengarannya, sebuah pohon bersuara gaduh, ada apakah? Sebenarnya, lantas si bapak itu, katakanlah seorang ustad, merasa-merasa pulang mengambil baterai, disitulah dia disenter, ternyata kena lawan hijau raksasa adanya, lantas tiba-tiba, si kena lawan hijau itu turun, lantas dia menjawab, Oh hai manusia, saya tidak suka dengan senter yang mau bawa itu, saya silau, kenapa kau mencari saya, ada apa? Lantas si kena lawan berkata demikian, lantas si seorang ustad mengatakan, mohon maaf, Anda lah bukan binatang yang pada umumnya, Anda lah adalah binatang tidak lepas, binatang jadi-jadian, ada pemiliknya, apakah betul adanya? Lantas salam, ustad kembali berbicara, tolong ceritakan dengan ukas, disini akan membayakan adanya Anda, pasti Anda tidak lepas, Lantas bertujuan jahat, lantas si mahluk itu mengatakan, Anda ternyata cerdik, bisa mengetahui segalanya, Berarti Anda bukan orang biasa, memiliki ilmu panjang, tenang, memang betul saya adalah salah satu pengikut setia majikan, Dan majikan saya, orang kaya, yang memiliki ilmu menyimpang, sayalah, dengit yang menyerupai puluh, yaitu gelan awal hijau adanya, Lantas apa yang kamu, ada di situ, apa maksudnya, kata si ustad, saya ingin mencari korbannya, dengan satu korban, Berarti menatakan, si majikan saya, akan lebih kaya lagi, lantas si sepuhu, katakanlah seorang ustad, sudah paham maksudnya, Tidak lupa, seorang imprim, daripada, nanti akan, belan, terlambat, akan, memakan korbannya, lebih baik seorang ustad, Menyudai, dan ingin, membakar, si maru tersebut, kata ustad, dalam artinya, mengatakan kaya, lantas si ustad, Dengan menarik, jubahnya, yang ada di layakannya, si jubah itu, seperti punya nyawa, dia terbang melayang, menghampiri si burung tersebut, Si burung tersebut, berpakar, terpelantik, pengil, hilanglah sudah, bahwasannya burung tersebut, sudah dikumpulkan, Dimana adanya gunung dia, yang si pemilik, si pengimlin tersebut, memang asalnya, dari gunung dia, Kedapatan, disanalah, tiba-tiba, si masikannya, yang dimaksud, hadir, Hei, manusia, kenapa kau, aku campur, anak kuah saya, sedikit kembali, akan terbakar, Ini menjadi ancaman kuah saya, kalau dia sedikit kembali, dimana adanya gunung dia, yang saya niprin, Berhati, nyawa saya, tidak akan pernah tertolong, dan harta saya akan hilang, Kata si orang tersebut, mengatakan demikian, Lantas si ustad, memberikan suatu penjelasan, dengan lupa, Bapak, buat apa, Bapak memiliki harta banyak, akan tetapi mati, hanya membawa kain kapal, Naudzubillah, mati anda, tidak akan diterima oleh bumi, Jangankan diterima oleh bumi, anda berharap surganya Allah, Naudzubillah, Tapi kalau anda bertempas sekarang juga, insya Allah, mengamati dosa-dosa anda, Lalu seolah-olah tersebut, enak saja, saya sudah melakukan perjanjian, Kalau saya seandainya lepas dari makhluk itu, berarti saya lepas hubungan, nyawa saya terancam, Harta saya akan hilang, Lantas si orang ustad mengatakan, dengan lukas kembali, Bapak, kalau memang Bapak memiliki kata saya, Bapak akan aman dunia heran, Yang pertama, anda akan lepas dari makhluk gaib, akan sebezakan hubungan antara anda dengan yang lain, Insya Allah, anda tidak akan terancam, nyawanya, dan harta anda akan aman, Lantas si orang ustad mengatakan, apakah bisa dibuktikan, Saya akan buktikan, insya Allah, Saya akan hubungi anda, untuk memisahkan hubungan anda dengan yang kering, Supaya anda aman, lalu si si orang ustad mengatakan kepalanya, Ditiublah, dia sempat teriak sama kesakitan, Dengan adanya, nyawa-nyawa yang ada di dalam diri punya, Yang gaib, sudah menghilang dari tubuhnya, Disitulah, dia langsung, Menunduk, langsung bersujud, Di hadapan seorang ustad, Lantas seorang ustad mengatakan, Sambil mengatakan, Jangan bersujud kepada saya, Bersujudlah kepada Allah, yang esat, Dan bertempatlah, Tempat tanah suha, Sajaranya dan anda, Sajaranya dan anda, Yang anda aman, Yang mengatakan kepada orang-orang yang pernah disulimi, Oleh anda, Nau sebinah, Jangan sampai, Terulah lagi, Kata si si Bapak, Mengatakan, Demikian, Lantas, Orang tersebut mengatakan, Terima kasih, Bapak, Gak tahu kalau saya, Kata-kata, Tuhan Bapak, Sajaranya dan anda, Sudah merupakan penjanjian, Anikan saya, Berpisah dengan, Yang berarti, Berarti ancaman, Penyawa saya, Termasuk hatanya, Dengan sekeliling, Kata si Bapak itu, Mengatakan, Kalau memang itu adanya, Atas pertolongan, Kau ya Allah, Mudah-mudahan, Dijaklah, Melalui Ustaz, Atau atas, Atau atas, Atau atas, Atau atas, Lantas itu, Menjawab, Amin, Yorobal Alamin, Insya Allah, Silakan, Dan minatlah saudara, Kilasan, Kepasan daripada, Seseorang yang memiliki, Ilmu baik, Burungku, Lewat hijau, Katakanlah, Kelelawan hijau, Sebagai, Wujud, Makhluk baik, Yang ada, Sebagai tangan, Kanan majikan, Untuk memperkaya diri, Telah, Selesai sudah, Dengan, Bertengu, Seorang Ustaz, Dia lalu, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.